Halo guys kali ini saya mau mereview dan mengoptimalisasi ya jadi dulu pernah saya review sekarang banyak yang bertanya bang bagaimana supaya mesin tambah mantep tarikannya dan powernya kalau kemarin yang suka 10.000 XT dia settingan standar aja sudah mantep sih kalau dioptimalisasi video kemarin wah itu tambah joss sekarang ini yang 6800 ini kita buka dulu ini juga datang kemarin oke standarnya seperti biasa mesinnya alat-alatnya pul-pulsenya karena saya lebih inti ke mesinnya langsung ini mesinnya jadi kalau yang 6800 ini bahannya lebih jadi kalau kita mau mengoptimalisasi yang paling gampang adalah modif kenapa sama janti busi kaburator kayaknya masih oke jadi malet kunci kunci jadi kita kita modif penampor waktunya gua masinnya nggak dinyalain dulu ya idealnya sih ya mau dinyalakan juga boleh tapi ini langsung saya tunjukkan biar cepat pertama kenal pot ini kan ada saringan dalam ini saringan dalam di dalam ini bisa dicopot ketok aja ketok lalu nanti anda ambil pakai tang dikwet kwet kwet nanti nah hasilnya ini ini ada yang sudah hilang ini saringannya nah ini udah bolong ini yang masih bagus artinya masih utuh saringannya jadi kenapa saringannya dicompot bang supaya dia lebih lega pembuangannya dan juga pendinginannya lebih cepat saringan ini dibuat untuk istilahnya menahan api dari boring dan yang kedua untuk suaranya tidak terlalu pencang jadi suaranya adem tapi kalau penapotnya dibuka akan lebih saringannya dibuka lebih kencang tetapi tenaga lebih keluar nanti kita ganti ini penapotnya lalu selanjutnya tapi ini yang opsi ini adalah opsi untuk yang sudah biasa buka boring ya kalau tidak terbiasa ini akan jadi masalah sebetulnya dengan modifikasi ini aja tenaga sudah meningkat lebih baik tinggal nanti pengaturan di kardu tapi jika ingin meningkatkan kompresi maka ada dua langkahnya yaitu mencopot gasketnya tapi nggak bahaya bang ya bahaya kalau anda masangnya nggak bisa yang bagus ya yang bagusnya nih 6800 businya sudah NGK BPMR 7A nah ini yang wah ini berarti dia mengikuti saran saya untuk mengganti dengan NGK makanya tidak heran harganya naik karena pakai busi NGK itu sudah positif sekali pakai busi NGK pakai busi NGK dengan kardu yang sama yang sama yang sama adalah di situasi Fungsinya NGK Gak bagus Lalu kita copot Lalu kalau Gasketnya dicopot Kalau tempus Untuk supaya merekatnya Pakai apa bang? Ada Saya pakai Leng Gasket Loctite 5102 Ini sangat bagus Kalau Yang murah-murah ada Tribone Tribone cuma Kalau untuk kualitas Masih bagus yang Loctite Ini kita copot Terima kasih selamat menikmati selamat menikmati otomatis kita harus lepas karbu juga semua jadi ini cukup ribet ya cukup ribet jadi kalau anda tidak pernah terus mau buka boring alamat yang tidak rusak itu juga terjadi pada saya awal-awal dan dia karbunya walbro ini walbro nya original apa enggak walbro nya original ya bagus ini ini bagus ini bagus kita lepas nih ini yang namanya packing boring atau gasket boring ya karena ini tebalnya juga 0,8 jadi kalau ketebalan berkurang setengah mili aja cukup berpengaruh terhadap tenaga mesin lebih bagus lagi ya memang anda bisa tipiskan sini lagi jadi lebih rapat jadi jadi kalau paki kita hilangkan otomatis kompresinya meningkat jadi semakin lebih padat tapi imbasnya kalau anda kalau anda meningkatkan kompresi otomatis anda harus menggunakan BBM dan oli yang bagus BBM dengan oktan tinggi pertamad jangan pertalet lagi sudah minimal pertamad dihaluskan jadi itu hanya melepas ini aja lalu anda pasang lagi maka mesin akan meningkat lumayan sangat lumayan lalu kita gunakan ini kita gunakan tipis dan merata ini ini cairannya anti yang beranti maksudnya keringnya lama sehingga bagus oleskan tipis-tipis saja jadi setelah anda ganti ini lalu tarikannya berat nah itu hal yang biasa tipis saja yang diborin juga kita kasih jadi bisa berkurang setengah mili nah itu membawa kerubahan tapi kalau bocor ya nggak bisa nyala mesinnya bisa nyala tapi digas ngempos nah itu tandanya kemungkinan packingnya bermasalah oke oke sudah cukup rata kita tutup lagi cuaca panas di akarta ini kalau anda kesulitan masang piston ke bawah gunakan ini kalau ini handle nya nanti mengganggu ya bisa disopor dulu tapi sebelum kita pasang lagi kita kasih pelumas lagi kita dengan ah kita ah sudah pas lagi nah berdikit aja dari sini lalu oles ke buring jangan terlalu banyak nanti kalau terlalu banyak ketika dihidupkan susah atau ketika dihidupkan ngebulnya minta ampun yang penting licin aja oke ini di eringnya disamakan satu lagi biar aku belakang lalu kita gunakan ini ayunnya ini mengganggu ayunnya susahin justin selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kita katakan selamat menikmati ya selamat menikmati kalau anda mau coba pertama kali kalau bisa direkam sehingga anda tahu step by stepnya jadi benar atau enggak salah pasang apa hilang baut apa kelebihan baut nah itu biasa sering terjadi ini sehingga sehingga selamat menikmati jadi kalau menikmati jadi kalau menikmati pasang selamat menikmati pasang selangnya lagi penel pot saya akan menikmati saya akan menikmati saya akan menikmati selamat 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 menikmati OK Kita pasang lagi Terima kasih. 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 gasketnya dilepas itu pasti kencang dia karena dia butuh penyesuaian jadi kalau kenal pot semakin dilebarkan otomatis dia kebutuhan BBMnya makin besar oke kita setting lagi mana kunci nah ini kebiasaan yang harus anda tigur begini saya kasih tau kalau anda mengikuti saya di Youtube L1,5, H1 langsung anda putar ke kanan semua jangan, tapi anda harus dari normalnya ini ke kanannya itu berapa putaran sehingga anda bisa punya patokan kalau nanti settingan yang saya pandu ternyata gak bisa gitu kan itu anda harus perhatikan itu kalau mesin baru otomatis dia butuh settingannya biasanya kan lebih boros maka dia pasti dikencangkan atau diputar ke kanan tapi yang sudah di mode begini ini otomatis L nya harus diputar ke kiri karena dia kurang bensin tapi kita harus tau nih berapa sih settingan L nya kita lihat L itu yang sebelah sana itu sebelah sini kita lihat kita putar ke kanan ini L nya 1 1,5 detik nih makanya kencang sekali nanti ngebut kita kasih 1 seprapat 1 seprapat kalau masih kenceng ya tambahin lagi haknya berapa kriteria haknya 1,5 detik ini haknya berarti FPM nya masih rendah sekali masih 10 ribu ini jadi kita jangan naikkan dulu ke 1 haknya ya kita kasih ke 1 seprapat jadi imbang L 1 seprapat H 1 seprapat kita langsung pasang bar aja oke ya mana bar aja oi bar nya di bawah kita pake bar apa ini coba pake bar nya ini wes terpanteng berapa yang udah di bawah kemarin langsung kita kasih buat 28 ya bawa ada 22 in kalau pake holes forma lubang oli nya kita garis sedikit pake mungkin gak kuat kabur pake bar 28 kuat ya 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 dia masih setelannya di depan bisa nggak dipindah ke samping bisa di sini selamat menikmati 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 selamat menikmati